baiklah adik-adik disini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan nilai n dari persamaan bilangan bulat hasilnya begini ada beberapa contoh soal misalkan gini 5 ditambah 3 itu sama dengan n berapakah n ya tinggal ditambah aja 5 tambah 3 8 berarti n nya sama dengan 8 langsung gampang nih atau yang pengurangan misalkan 9 dikurang 4 sama dengan n berapakah n 9 kurang 4 itu 5 berarti n nya 5 nah bagaimana kalau soalnya begini n nya itu ternyata disini misalkan 8 soal yang pertama ditambah n sama dengan 13 berapakah n caranya bagaimana sama kayak gini 8 ditambah berapa sama dengan 13 kalau kita ngitung-ngitung 8 tambah berapa ya 8 tambah 8 9 10 11 12 13 oh tambah 5 ternyata berarti n itu 5 tapi bagaimana cara ngoperasikan ini begini 13 dikurangi 8 jadi ini 13 dikurangi dengan 8 berarti n sama dengan 5 jadi kalau dipindah kesini jadi dikurangi 13 kurangi 8 jadinya 5 n nya 5 bagaimana bagaimana kalau layarnya di depan n ditambah 7 sama dengan 13 berapakah n berapa ya saya tambah dengan 7 itu hasilnya 13 kalau hitung-hitung lagi 7 8 9 10 11 12 13 oh 6 berarti 13 dikurangi 7 n sama dengan 6 begini nah jadi kalau ini penjumlahan n nya sebelah sini tinggal kita kurangkan yang angka yang di sebelah kanan dengan angka yang di sebelah kiri 13 kurangi 8 kalau yang ini 13 kurangi 7 kok sama ya tadi 13 gak apa-apa kemudian kalau pengurangan bagaimana ya kalau pengurangan mencari n misalkan soal nomor 4 n dikurangi 3 sama dengan 8 n itu berarti berapa dikurangi 3 hasilnya 8 berapa ya kurangi 3 oh 11 kurangi 3 itu 8 berarti bagaimana berarti ini kita tambahkan saja nah begini n sama dengan 11 8 tambah 3 11 ketemu bagaimana kalanya yang di belakang soal satu lagi ya kalau n nya di depan lagi n dikurangi 7 7 sama dengan 19 misalkan begini tinggal kita ubah menjadi begini 19 ditambah 7 berarti n sama dengan 11 7 26 1 soal lagi kalau n nya di belakang atau 2 soal lagi juga boleh kalau n nya di belakang atau soal nomor 6 saya tulis di sini aja ya kalau n nya di belakang misalkan 6 dikurangi n itu sama dengan 2 ya ini bagaimana 6 dikurangi berapa 2 oh ternyata 6 kurangi oh kurangi 4 ternyata 2 terus bagaimana oh 6 sama 2 oh berarti begini 6 dikurangi 2 sama dengan n oke kalau n nya di belakang berubah menjadi begini tukar tempatnya berarti ini 4 sama dengan n atau n nya sama dengan 4 gitu lagi soal lagi soal yang terakhir misalkan 10 dikurangi n sama dengan 3 misalkan berapa n ya sama tinggal ditukar tempatnya nah ketemu berarti n sama dengan 7 berarti 10 kurangi 7 sama dengan 3 gitu demikian materi untuk menentukan nilai n untuk bilangan bulat untuk yang pecahan bagaimana di video yang lain akan saya buatkan yang pecahan terima kasih semoga bermanfaat amin selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih